Baikkan Amba Tuhan ya, tentang kita perharian boho supaya selalu bersyukur dalam hidup kita, sekalipun kita banyak persoalan masalah dalam kehidupan kita. Yang saya hormati, ituwa sekretaris dan anggota Dewan Pembina atau penasehat di PHB, di Jabodetabek. Yang saya hormati, ituwa BPH, BPHB, Aryan Boho, di Jabodetabek, dan seluruh pengurus. Yang saya hormati, para toko Aryan Boho. Saya belum melihat ya, ada berapa yang sudah datang, toko Aryan Boho, sesuai undangan kita. Sudah berapa orang datang? Baru dua ya, mudah-mudahan yang empat lagi bisa hadir. Karena kita memerlukan toko di Aryan Boho ini, yang bisa memberikan kontribusi maupun sumbang pikiran kepada kita untuk memajukan Aryan Boho. Yang saya hormati, seluruh peserta MUBES, musyawara besar per satu tahun Aryan Boho. Jadi mungkin baru kali ini Aryan Boho melaksanakan musyawara besar. Artinya inilah rapat tertinggi dalam suatu organisasi pembuan, MUBES, untuk memilih kepengurusan. Sehingga nantinya kepengurusan yang terpilih adalah yang dipilih seluruh anggota, bukan ditunjuk. Jadi saya yakin dan percaya kita yang hadir semua ini akan memberikan kontribusi, terutama di dalam memilih nanti. Dan mau dipilih, jadi siapapun yang ingin memajukan Aryan Boho harus mau dipilih dan memilih. Itu. Jadi terima kasih juga yang bukan peserta, tapi hadir. Itu mungkin karena kecintaannya kepada Aryan Boho. Jadi selamat datang untuk kita semua. Kami hargai yang datang hari ini. Mudah-mudahan peserta yang belum hadir bisa hadir dan bergabung bersama kita pada pagi hari ini hingga sore nanti. Adapun, izinkanlah saya melaporkan kegiatan MUBES dan rencana acara syukuran dan pengukuhan pengurus BPHB priode tahun 2024 sampai 2028. Sebagai berikut, satu dasar pelaksanaan, yaitu surat keputusan BPHB sejabotabek nomor 02 garis piring BPHB garis piring 7 garis piring 2024, tanggal 10 Juli 2024 tentang panitia pelaksana Musyawara Besar Pungguan Parsau Tahun Aryan Boho sejabotabek tahun 2024. Itulah dasar pelaksanaan kegiatan kita. Yang kedua, peserta MUBES sebanyak 100 orang yang terdiri dari satu, dari Dewan Pembina atau Penasehat sebanyak 9 orang. Yang hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Baru 6 yang hadir, padahal ada 9. Kita harapkan yang belum hadir, hadir hari ini. Yang kedua, toko harian bohong, ada 6 orang yang tidak undang. Sedangkan BPH dan panitia pelaksana sebanyak 48 orang. Saya tidak tahu sudah berapa yang hadir saat ini. Tadi yang terakhir saya cek, 52. 22. Yang hadir, 22. Kalau semua, sudah berapa yang hadir semua? Tadi ini, 54. Berarti sudah memenuhi korum. Yang kita undangkan 100. Sedangkan perwakilan Turbuk atau desa, yang kita undang 13 orang. Dari perwakilan wilayah Jambodetabek, ada 13 orang. Dari perwakilan Naposo, ada 6 orang. Dari perwakilan perempuan, ada 5 orang. Saya melihat tadi, hampir lengkap ya, perempuan. Kalau tidak kosong, saya belum monitor. Yang ketiga, acara MUBES dilaksanakan hari ini tanggal 25 Agustus 2024, hanya sehari saja. Bertempat di Restoran Arganiholong Jati Asi Bekasi. Inilah tempatnya. Jadi mungkin, mohon maaf Bapak Ibu, kalau belum ada yang tahu, Restoran ini di sini lah. Mungkin agak jauh tadi ya, bagi saudara aku, yang dari ujung barat sana ya. Inilah tempatnya hari ini. Mungkin di berikutnya nanti ada kegiatan, kita cari tempat yang lebih bagus dan luas. Tempat kegiatan yang dilaksanakan persiapan MUBES. Yang pertama, melaksanakan rapat pertama lengkap, yaitu di Restoran atau di Balibengong, Balibengong ya, di Halim. Dan yang kedua, terakhir, di kantor PPTSB di Jakarta Timur. Yang selanjutnya, kami melaksanakan rapat menyusun tata tertib dan jadwal MUBES dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan MUBES hari ini. Yang terakhir, yang kami laksanakan adalah mempersiapkan sarana dan prasarana MUBES. Yang kelima, ada pun maksud dan tujuan dilaksanakan MUBES ini adalah A. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PBHB Pasal 2 tentang Masa Bakti dan Pemilihan Pengurus dan juga mempertanggungjawabkan kegiatan kepengurusan priode 2019-2023. B. Agar seluruh pengurus dan anggota PBHB bermusyawara untuk menentukan arah dan tujuan organisasi PBHB agar lebih kompak, tali peduli, dan maju bersama. Itulah maksud daripada tujuan MUBES hari ini. Yang ke-6, agenda atau acara MUBES terdiri dari yang pertama tadi, ibadah minggu, sudah kita laksanakan. Yang ke-2, mendengar laporan pertanggungjawaban atau LPJ, PBH pengurus priode 2019-2023. Yang ke-3, pemilihan Dewan Pembina atau penasehat PBHB priode 2004-2028, termasuk ketua dan sekretaris. Yang ke-4, pemilihan ketua umum PBH-PPHB priode 2024-2028, termasuk nanti pemilih sementara sekretaris dan benda arah. Dan berkoordinasi dengan Dewan Pembina yang terpilih. Yang ke-5, melaksanakan sidang-sidang komisi, yaitu komisi A, B, dan C. Tempatnya nanti kita atur, mungkin di sini dua komisi, yang lain nanti di tempat yang lain. Yang berikutnya, kita juga agenda MUBES hari ini adalah menyusun program strategis yang berikutnya juga menetapkan bendera atau pataka PBHB yang telah dibuat saudara kita, Bapak Korem, dihombing. Itulah nanti yang kita putuskan bersama. Termasuk yang terakhir, menetapkan Mars dan YEL-YEL PBHB. Maksudnya YEL-YEL ini supaya membuat kita semangat. Jadi kita mengucapkan YEL-YEL membuat anggota PBHB itu semangat ke depan. Yang ketujuh, rencana acara syukuran dan pengukuhan pengurus PBHB KRIOD 2024 sampai 2028 akan kita laksanakan pada tanggal 27 Oktober 2024 bertempat di gedung Sejahtera Jakarta Timur, yaitu Dekat Taman Bini. Jadi itu kita sudah DP ya. Jadi mudah-mudahan rencana ini boleh berlangsung. Oleh karena itu mohon dukungan doa dari kita semua yang hadir. Yang ke-8 sumber dana sesuai rapat panitia dan Dewan Pembina telah disepakati sumber dana kegiatan berasal dari yang pertama dari Tok Tok Rive anggota, seluruh anggota PBHB tentu yang terdaftar yaitu sebesar 200 ribu berkeluarga. Yang kedua sumbangan sukarena dari anggota PBHB bisa 100 ribu bisa 500 ribu bisa 1 juta bisa 2 juta atau seterusnya. Yang ketiga siluah torkor wilayah artinya nanti setiap wilayah kita berikan kesempatan untuk menonton terus wilayah itu membawa siluah untuk menambah kas panitia. Yang kelima ada juga lelang buah lelang buah nanti didaftar oleh ketua wilayah masing-masing berapa yang berminat nanti langsung kita bagi-bagi di sana. Dengan harganya belum diputuskan padanya dia. Dan yang terakhir nanti ada juga lelang lagu. Lelang lagu nanti yang dikoordinin oleh seksi acara yaitu Bapak Korem dan kawan-kawan. Dan saya dengar isunya juga ada juga mendatangkan dari Pak Rindu jenaga mendatangkan Lex Drion dan artis yang lain. Mudah-mudahan itu bisa kita undang bersama. Dan sampai saat ini dana yang telah terkumpul adalah sebesar Rp46.600.000 padahal kita membutuhkan sesuai proposal kita dana kita butuhkan Rp160.000.000 Oleh karena itu kami berharap daripada dia kepada kita semua yang hadir terutama yang diberkati Tuhan berharga mau memberikan hubungan sepenuhnya untuk bisa terselenggara kegiatan kita ini termasuk kegiatan syukuran dan penghubungan pengurus. Kami mengharapkan semua tanpa terkecuali sehingga kita bisa bersuka kita di dalam hubungan kita ini itu harapan kita semua tentu dukungan kita semua sangat berarti bagi kita kalau bukan kita siapa lagi tentu kita sendiri kalau kita lebih mandiri kita sendirilah kita gak perlu memperlukan bantuan lain kita dari kita karena saya tahu orang-orang Harian Boho adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dan sangat potensial asal mau ikut membantu terselenggarannya seluruh kegiatan-kegiatan yang kita tentu sepakati bersama demikianlah laporan kami selaku Ketua Panitia pelaksana usia warna besar depan 1 tahun Harian Boho dan acara syukuran dan pengukuhan pengurus PPHB priode 2024 sampai 2028 semoga Tuhan Yesus bersama kita amin terima kasih salam selamat pagi selamat hari minggu mari kita sudah berjuru terpaksa akmah hatam oleh hatam 13 kalau dilihat dikiti dari kenor di kita yang membayar di penguat pada hari terima kasih Hai mati dulu diakka kamu ngomongin nakit di toru parfum bumu takkah kami sebagian Hai usah diri terasa asro aku oleh di samping di sedih tuh karena Allah Allah nama generasi nabuhi pakata-kata ini sih jadi jadi kalau kita oh kita dah juru sekarang kita kita kau tahu pakat lain bagi namanya kan karena sebenarnya waktu dengan om B apa yang kisih kari buku jadi jadi berjuru untuk tu puji Tuhan Pak ya karena ya Tuhan umur ketiang bah September buku bisa dapat umur nah jadi last rowak buku hidupi rap kita sendiri mau lihat ya last rowak buku hidupi walaupun di pikir beberapa tahun yang lalu kami lupa apa saat atau pembukaan dohut krisnya sehari-hari bisa dilihat Tuhan di kesempatan jadi melihat di gudang berdua kalau persiapan ini ibu besok cukup luar biasa jadi teman-teman melihat itu panik via bersiapkan walaupun dengan situasi dan kondisi yang sangat terbatas ya alai lengkap untuk gida akan persiapan persiapan jadi kita sudah ingin tak untuk di negara Eropa kalau ketinggalan misalnya dompet anak natas di kereta kereta-kereta itu dalam beberapa hari kemudian itu diantar itu uang itu atau dompet itu ke rumah yang bersebutan jadi begitu hebatnya orang jujur ya jadi orang yang di sebelahnya mungkin simpen itu dompet lalu dikasih polisi lalu polisi baca disitu alamat orang yang kehilangan lalu diantar ya jadi memang karena apa saudara-saudara itu karena takut akan Tuhan ya jadi kalau kita lihat judulnya jadi sampai syukur kepada Allah disini aku mengingat engkau dalam doa aku jadi wah sebu kita membiarkan ke Tuhan tentu ya kita adakan hubungan yang sangat terat dengan Tuhan kalau tak ingat ada di TV beberapa waktu yang lalu seorang proposor mengatakan bahwa katanya negara-negara yang ada di luar Indonesia mereka mempertahankan diri karena takut akan dikalahkan atau ditekan atau dikuasai oleh negara-negara tetangga ya seperti Israel dan sekitarnya itu itu adalah orang-orang muslim artinya negara-negara muslim mereka takut dikuasai atau diusir oleh negara-negara sekitarnya jadi ada yang ditakuti sehingga mereka bertahan ya kuat itu karena ada yang ditakuti Singapur katanya juga itu juga dikelilingi oleh negara-negara yang muslim mereka bertahan karena takut akan dikuasai oleh orang lain lalu dikatakan Indonesia kan tidak ada yang ditakuti katanya sering juga melantikan dengan doa dengan sumpah katanya kan tapi tidak takut dengan Tuhan makanya ya korupsi juga nah jadi saudara-saudara memang kita harus takut dengan Tuhan ya lalu bagaimana kita takut dengan Tuhan ya tentu kita belajar tentang karakter Tuhan lalu kita ikut karakter itu ya jadi itu sebenarnya aku saya bukan mau menunjukkan bahwa saya sudah sempurna ya nah ini yang saya ingat pernah satu bandana mengatakan bacalah Alkitab itu katanya kalau menurut-turut kamu baca setiap hari enam kali maka hidupmu akan kelihatan lebih lebih dapat berkat katanya lalu saya lakukan itu saudara ya jadi setiap hari jadi saya udah baca Alkitab itu perjadian lama perjadian baru dua puluh tiga kali jadi dua puluh tiga tahun ya tiap hari tiap hari jadi katanya kan Allah bisa karena karena biasa ya jadi kalau kita baca-baca itu tentu teringatlah kita untuk melakukan sesuatu ingat bahwa ini dimitman Tuhan tidak boleh kan gitu ya tapi kalau sekali-sekali kita baca terima kita lupa nah jadi kembali ke dudul tadi maka kita harus ada yang kita takuti supaya kita bisa bertahan dalam dalam godaan-godaan dari segala sesuatu yang berkeliaran dalam kehidupan kita jadi ini ini mungkin salah satu obat punya Arab ya sehingga kita bisa terbebas dari godaan-godaan-godaan setan jadi segeraku ya mudah-mudahan kan gitu ya mungkin banyak juga orang yang mengatakan susah juga pak katanya sekali aja baca udah ngantuk katanya kan malas bacanya gak menarik memang Alkitab itu tidak menarik karena dia bukan cerita yang disusun sendiri pikir rupa sehingga dia menarik seperti novel kan tapi kalau berulang-ulang kita baca ternyata menarik jadinya nah karena kita tahu konteks daripada firman Tuhan 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 jadi saudara-saudara aku ya karena memang saya baca tadi bagaimana supaya kita bisa bertahan dalam hidup yang penuh dengan mudahan ini satu-satunya jalan adalah rajin membaca Alkitab saya sangat senang sama Ibu Ibu Dirisdo ya setiap hari dia tulis itu ayat-ayat di dalam WA kita ya itu itu pokok sekali jadi tohon juga kita tidak harus mengeluarkan senaga atau uang atau apa ya kita bisa baca ini berita-berita di WA apalagi nonton drakor ya bisa berjang-jang kenapa kita gak bisa dibaca Alkitab hanya mungkin 10 menit 15 menit tetapi tiap hari ini saudara aku mungkin ini kesehatan ya yang mungkin bisa kita kita manfaatkan nah saudara-saudara jadi dalam mubes kita ini bentuk ya kita mengharapkan pengurus-pengurus nanti yang kita akan pilih ya bentuk bisa lebih aktif jika dibandingkan dengan pengurus-pengurus yang lama terus terang aja lah saya ikut dari dulu ya mungkin karena kita sibuk ya gak tentu ya terbatas lah kegiatan-kegiatan dan salah satu yang sangat penting bagi kita saudara-saudara paling kita hormati pengurus ini jadi kita adakan perhatian gitu misalnya di dalam WA kalau ada sesuatu terbatu lalu kita ini konfirmasi artinya kita kita tangkapi gitu ya karena kadang-kadang juga ya seperti di apa kumpulan-kumpulan adat juga sering juga dikatakan saya sudah buat ini di WA gak pernah ada yang tangkapi katanya tersinggung juga jadi gak dijawab gak diberi padangan dan yang lain-lain jadi saudara-saudara ku kita sudah tahu lah kurang ada yang mau ya kan saya bukan mau artinya beri komentar yang dengati jadi memang kalau saya juga ke kampung kalau saya ngomong dengan seseorang bagaimana ceritanya si A wah tak kaseyai katanya kan nah kalau saya tanya dia tentang yang tadi bagaimana kira-kira dia tak kaseyai jadi dua-duanya nak kaseyai hahaha jadi nah itulah ya tiba-tiba di kampung kita kan ini sudah seperti itu ya kita harus juga bisa salahkan ya hanya saya berharapkan kita-kita ini yang sudah di Jakarta yang berlaku ini memberi pembelajaran tentu kepada keluarga kita yang ada di kampung sana gitu jadi jangan sampai ada ada apa namanya masih ada lagi pengaruh-pengaruh yang seperti dulu ya jadi saya terus terang adalah saya kan mungkin salah seorang yang paling tua di sini ya artinya nah jadi banyak tahu dan saya sampai SMA saya masih di Samposil jadi SD di Haryabohu SMA SMP di Pangururan SMA di Pangururan baru saya ke Jogja ya jadi tahu persis lah mungkin saudara-saudara tidak pernah tinggal lama di Samposil tapi di Haryabohu tapi Pak Haryabohu kan gitu ya mungkin sudah ke Semantara Timur sudah ke Siantar sudah ke mana tapi kalau saya masih masih totok lah gitu ya jadi artinya masih tahu persis lah apa yang terjadi di Haryabohu jadi saudara-saudara aku malah kita dukung ini ke pengumusannya yang sudah terbentuk ini ya supaya kita bisa saya melihat waktu waktu pulang ke kampung ya itu mengumpulkan kuat sampai berapa ratus juta bisa orang Haryabohu hebat-hebat loh kalau saya lihat kembangan-kembangan dari satu pribadi-pribadi ya jadi saya tentu di sini juga yang mudah-mudah tentunya yang berkat-berkatnya saya masih masih berjalan terus jadi saudara-saudara aku kali lagi saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada panitia yang sudah berusaha sekuat penaga dan juga menghasilkan materi-materi yang sudah dipersiapkan dan tentunya terima kasih juga kepada kita semua yang menghargai apa yang kita rencanakan di dalam pertemuan ini juga kalau kita datang kan juga tewa kan tapi dengan kehadiran kita semua saya kira ini sudah jadi satu tenaga baru ya bagi mengurus nanti untuk melanjutkan pekerjaan yang akan datang terima kasih terima kasih terima kasih amin yang saya hormati melepaskan melepaskan tanggung jawab dan melaporkan tanggung jawab sebagai pengurus PBHB 2019 sampai 2023 2023 kemudian terima kasih kemudian terima kasih kepada Bapak Sintua Puasa Inaga yang membawakan acara tadi saya sangat terhal bahwa ada Putra Harian yang yang menurut saya seperti pendeta jadi kita PBHB harus kuat jadi terima kasih Abang Sintua saya lalu manian kamu membimbing makben renungan rohani di bunga tahun melalui Boya Group asa mudah-mudahan Boya Sude mendapat periman Tuhan di grup PBHB Narong di Jakarta terima kasih juga saya ucapkan kepada semua rekan saya pengurus yang selalu support apa kegiatan pengurus PBHB selama ini dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua anggota PBHB yang hadir di sini maupun yang belum hadir mudah-mudahan nanti hadir juga jam-jam satuan saya pakai pertanggung jawaban Kedua PBHB saya kami membuat rapat seperti yang diutapkan tadi Kedua Panitia menyerahkan kepada Kedua Panitia MUBES semua keberadaan kita ini adalah tenaga-tenaga tenaga-tenaga dari Panitia MUBES dan Sektim saya juga mengucapkan kepada terima kasih kepada Kedua Panitia P. Dokteran P. Dokteran P. Limbo dan Sekretaris Hukman Mangasi Simawala terima kasih Adinda Terima kasih Terima kasih sedikit maklum aja ya di acara ini yang membuka adalah Kedua Kedua pelaksana P. H. B. H. B. H. B. tapi sudah dibuka abang anda dokteran Sekretaris Mamora tadi ya sudah lah enggak apa-apa ya mari kita jawab tangan kepada Kedua B. H. B. H. B. H. B. jadi untuk laporan bertanggung jawaban saya akan undang ke sini segini saya yang ganteng dan selalu berkorban untuk P. H. B. H. B. Agat Sangat lima bertanggung jawaban P. B. H. B. 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 H. B. H. B.ń Bina dan sudah diterima Dan disini ada laporan Semua pekerjaan Bepengurusan BPHB Mari kita baca masing-masing ya Jadi jangan terlalu panjang nanti saya baca Akan lagi semua ini memakan waktu ya Jadi sekian terima kasih Salam Saya menuntut tamu HBH dan kewajibanmu Dan dibayar kamu Memutuskan Satu Nama pungguan resmi menjadi Parsahutahun Harian Boho dan sekitarnya Seja Botamek Dan sekitarnya Kedua Untuk wilayah Kerawang Tidak disebutkan lagi Di dalam ADRT Semakan Yang ketiga Jakarta Timur meliputi Dua wilayah Yaitu Jakarta Timur I Mulai Kalimalang Sampai dengan Cakung Jakarta Timur I Meliputi Mulai dari Kalimalang Sampai dengan Cakung Jakarta Timur II Meliputi Kalimalang Pasar Ribu Cipayung Cibubur Dan sekitarnya Dan bu ini Dua wilayah Dua wilayah Tentang kejamatan Pokoknya dari Kalimalang Mereka riban Nomor lima Partukonegijang Meliputi Wilayah Baniara Dede Hariara Bitu Enam Penasehat Berganti Menjadi Dewan Pembina Pasar 7 Ayat 2 Di dalam Anggaran Dasar Ditambah Pengurus Wilayah Lapan Kepengurusan Hanya untuk Dua pribadi Saja Dan setiap Priorit Tetap Ada Pemilihan Sembilan Setiap Penubahan Anggaran Dasar Hanya Dapat Dilakukan Melalui Mubes Dan Mubeslu Mubeslu Sepuluh Pasal 12 Ayat 1 Ditianakan Pungguan ini Buar Sesuai Dengan Keputusan Pengadilan Sebelas Oh Dua belas Anggota Tetap Harus Mendaktarkan Diri Kepada Pengurus Wilayah Dan Pusat Artinya Kepusat PUI Wilayah PUI Tiga belas Acara Sukacita Berjalan Bila Ada Undangan Kepada Pengurus Dan Memberikan ADRT Artinya Melalongi Hidapesta Ikut Pasahatot Tama Undangan Tupengurus Di PPHB PPHB Menon Pasahatot Tuan Gotak Jalan Mardalan ADRT Hanya Untuk Yang Membayar Yuran Dan Anggota Yang Hadir Memberikan Tupak Artinya Anda Memberikan Tupak Malah Dihita Dengan Resmi Tupengurus PPHB Adong Nodisi Anggara Dasar Jalan Anggota Yang Hadir Yang Bum Mapain Tung Berubah Tupak Diluar Anggara Dasar Tari Martino Nomor 14 Anggota Yang Sudah Tiga Bulan Berturut Tidak Melaksanakan Kewajiban Akan Diberikan Surat Peringatan Dan Apabila Tidak Menghiraukan Akan Tidak Berjalan Adir Artina Tidak Bulan Dagi Tapa Inar Iurata Roman Non Surat Tekoran Melalui Pos Mulatong Dan Dihiraukan Berarti Mulatong Nama Asadisi Dan Dipasah B Adirte Jadi Sesuai Dengan Adirte Yang Diterapkan Oleh Pengurus Alana Nama Banyanggaran Dasar Rope Dihiraukan Nama Nama Hanya Dihiraukan Tidak 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 Masih Memberikan Yang terbaik Keharian Banyanggaran Itu Perlu Sama 5 keputusan Dari Komisi 1 Kami serahkan kepada Banditia seni dan budaya nah dong di komisi B karena perlu tersimpan dibanding adon tumpang tindi termasuk di jauh jadi memakai sepakatan pertama masalah adat khusus bunga nasi akaryapoh di Jakarta adat baik duga namasa dari hari dari Jakarta termasuk adat di rumah duga pertama nomor dua duga PPHB khususnya komisi adat termasuk komisi wilayah ketua wilayah yang ada contoh ketua wilayah Jakarta Utara berkoordinasi dengan komisi adat yang ada di Jakarta Utara makanya tadi kami ada yang dari Depok ada yang dari Tangerang supaya gampang melaksanakan adat di hari duga nomor dua anggota tertapter dan masuk datapis nah kadangnya di Jaha mendapat sesuai dengan ini yang ditetapkan di PPHB Angkaran Dasar berapa dapatnya dan bagaimana melaksananya ya yang keempat anggota anggota yang tidak yang tidak sama sekali terdaftar di datapis di PPHB kami tadi sepakat untuk komisi adat di PPHB di PPHB terdaftar di di PPHB jadi teknologi yang hadir yang hadir pada saat itu artinya tidak ada spontanitas polo di HMI di Lumanetik pas pada saat isi jadi bagi anggota yang tidak terdaftar di keanggotaan PPHB atau tidak terdata di database dan kami sepakat untuk komisi adat akan kita adakan simulasi untuk Raja Parhatta dan ini akan kita pandu dan dipasilitasi oleh PPHB bukan komisi adat berdiri sendiri tetap dalam naungan PPHB itu untuk bagian para dator ya untuk acara seni dan budaya seni dan budaya telah kami sepakati di komisi B pertama acara duka acara duka khusus anggota PPHB kami minta untuk kita semua diutamakan ya atau dipiloritaskan seni dari harian boho ya contoh ada di rumah duka Sopogami atau di rumah duka adiantas orang dipasilitaskan dihubungin dulu nanti ada seni-seni supaya supaya seni yang dari harian boho akan berkembang selama ini mereka sudah dianggap pas di acara event-event tertentu kita hubungin seni nah itu makanya kita sepakati tadi untuk acara duka yang anggota dari harian boho tolong diutamakan nanti anggota bagian sini yang di harian boho terus acara pesta atau acara umum kadang-kadang kalau acara umum itu menyangkut hidup hidup ini sudah punya rekanan artisnya ya dan sudah punya jauh juhari sudah ada tapi kami minta untuk kita semua di dalam menyampaikan atau memberikan partisipasi atau dupak dari bumbuhan harian boho dikasih kesempatan untuk artis ataupun seni dari harian boho untuk menyumbangkan sebuah lagu di acara tersebut biar semakin dikenal artis-artis terutama bagian seni dari harian boho terus yang berikutnya yang berikutnya masalah ini kadang-kadang di jaman modern ini kadang-kadang kita banyak anak-anak kita yang mau belajar seni ya kan ala tapi ucah kodosifikisian kita minta untuk pengunus apabila ada anaknya yang mau belajar seni terutama teganing diutamakan untuk masuk yang mau belajar di bagian seni dan dipakai oleh untuk seni-seni dari harian boho untuk mengajari ya itu permintaan kami dan yang ketiga yang terakhir ini untuk bagian seni ini mungkin nanti agak apa ini membuat acara ini membuat acara semalam di harian boho artinya dia ada kan event atau konser yang berjudul semalam di harian boho semua tampilannya nanti masalah di harian boho contoh sinang guru pari biar ada nanti disitu tapi tempatnya di Jakarta kita terdapat di harian boho kita terdapat di harian boho oh beginilah harian boho oh ini oh ini oh ini akan terbanggil rasa cintanya untuk harian boho diadakan di Jakarta dan dipasilitasi oleh BPHB kenapa BPHB yang fasilitasi karena seni ini hidupnya dari seni dan kita nanti akan disebabkan di situ bagaimana kalau dapat 10 juta ya kan kita tudah poin aja apabila dapat 10 juta bagaimana kesepakatannya nanti dan pengurus BPHB contoh 5 juta untuk seni 5 juta untuk kas supaya ada sinkronisasi ya sinkronisasi antara antara seni pelaku seni dengan pengurus itu yang kami bahas di dalam komisi komisi B ya tentang para dato dan yang perlu kita pahami kenapa kita harus melakukan adat yang ada di zakarta bukan ada di harian bohong saya sampaikan untuk kita semua tadi kalau kita ada di hitam ada di zon lagi tapi kita mau pahir ada di zakarta ini ada di asing dua asing dua asing dua asing dua asing ada di zakarta ini pertama mungkin pertama dibahas kami masalah ah namasa di harian bohong jadi terutama di bimba dia terbaik komisi bidang para datun sini alas singkat tidak sampai waktu kami mungkin setelah terjadi kedua kami masukkan secara tapi tidak tertulis dari kita tidak tertulis dari sifat kami kita juga tidak tulis oke kami tulis mana komisi B komisi B saya tidak bisa memalukan tidak tidak hanya tanya itu saya tidak saya semuanya tidak saya terima kasih di komisi B itu saya akan do dengan saya Bidang dana usaha dan dayasan Bidang dana usaha dan dayasan Bidang dana usaha dan dayasan Komisi C, kurang kompaksa lagi. Komisi C. Jadi isu yang kami kembangkan atau yang kami bahas termasuk perlu adanya tas penguang yang memadai. Nah, padahal mengintensifkan pemperiuran anggota yang dihistorkan ke bandahara atau pengurus wilayah. Perlu mendirikan penyusaha dalam perencanaan yang saat B, bahasa M. Tuzun, tapi sudah ada wacana untuk ke sana. Karena menyerjai bersama dengan pemerintah dan swasta, itu juga masih harus kita pikirkan, masih diprogramkan. Setiap riulan bandahara membuatkan laporan keuangan lain-lain sesuai dengan usulan. Dan, oke, yang kami sepakatin dan yang kami, artinya inti-intinya harus, poin yang kita sepakatin, dapat jolo uang pangkal Rp50.000 setiap anggota mulai dari periode sekarang. Kenapa harus ada wang pangkal, dana BPHB yang ada wang pangkal, minus yang pasti pengurus lama sudah minus nombok, dan mereka sudah ikhlas kepala bayrakan BPHB yang Rp35.000.000 itu. Terima kasih buat pengurus lama. Uang pangkal ini mulai periode ini tahun 2028 sampai 2028, bulan-bulan nanti tahun berikutnya semakin bagus berjalan. Uang kas iuran bulanan, uang kas kita harus bayar uang iuran 15.000 per bulan, 15.000 mahi kita mau bayar iuran bulanan, 12 bulan mau 180.000 maha bayar per tahun. Uang dari buat apa ini, ini ada hak dan kewajiban nanti. Uangnya ada kadawan nakin. Habe sehaya bayar kewajiban nanti selalu menuntut hak. Buat pengurus ke sana. Habe itu bisa bayar kewajiban nanti. Habe orang hak nanti tuntut. Ibu harap dihabeun. Masa itu sudah keimirkan, Habe kelima tahun banyu bayar iurannya. Tapi perlu harus dipertegaskan itu nanti, bahwa kita harus punya tanggung jawab kewajiban untuk membayar 15.000 per bulan, kali 12, menurut saya bayar per tahun, tidak apa-apa. Tapi per bulan juga tidak masalah. Total namun 180.000 maha kita bayar per tahun. Dan ketika dimungkinkan dana dari donator. Jadi, ya kita percaya BPHB ini banyak orang-orang sukses, pengusaha, pejabat, akan menilamatkan orang-orang baik ini, orang harian pohon ini. Di Tuhan, yang pernah susah pakai ini, usia harian pohon, kita belajar tahun-tahun yang lalu, bisa pulang kabung bersama dengan dana hampir 200 juta, tidak sampai 6 bulan terlaksana. Yang boleh ikut, pengurus menjaga usaha yang tadi, masalah ya yang asal, pengurus menjaga usaha, nah, si BPHB ataupun itu, ataupun air perdutnya perata, aham, nah, sebuah, nah, buah, sebuah, nah, buah, sebuah, kita dana, kita supply lah itu kaos, kita alakan, mau jual, kita mau mendistribusikan kesana, ini masuk, nah, nanggak. Nah, ya, ketika setiap melukui, untuk menaribahasami, bahwa laporan keuangan itu, ini malu ber, tiga bulan berteriuran, yang berikut, panopon penagihah diuran, yang diibetikan oleh pengurus ulaya, anumah, pengurus-pengurus ulaya, dan disetorkan kembali ke pusat. Dari Himara, Sien Hami, kedua, MP Stanggang di Tanah Tangani, Sekretaris Ridu Sinaga, dan, perwakilan anggota, dua kuasa Sinaga di Tanah Tangani, dan yang kedua, Eljun Sihotang, mau lihat apa-apa saja, Komisi C, Yes! Faktanya, Dewan Pimpinan, dan peserta Mubis, menginginkan, si tua Dokteranus, Paris Limbong, sebagai ketua, umum, umuan, persatu tahun, hari ini. Berarti tidak ada pemilihan, sepakat dan mupakat. karena sudah aklamasi, maka, kami resmikan, kedua terpilih, penguat persatu tahun, Harian Pohu, periode 2024, sampai 2028, adalah, si tua Dokteranus Paris Limbong, dengan catatan, menusun, badan pengurus, penguat persatu tahun, Harian Pohu, periode, 2028, 24, sampai 2028, bersama-sama, dengan pimpinan. Selanjutnya, penguat bagi, penguat persatu tahun, karya Pohu, di Jabotabek, dan sekitarnya. Jadi enak kening, aku bagi Hami, nah disuruh kamu Hami sebagai bakal calon ketua umum PPHB, priode 2020-2021. Jadi sasitongna, Hami, menginginkan dosa botulna, asa adung yang semacam demokrasi, adung punya calon dua, artiannya sonon, asa kita berorganisasi, ada persaingan untuk membuat Aryan Boho ini bagus. Ido sasitongna cita-citaku, alai ternyata nak kening, irana adung rekayasa, artina irana marsi pusip-pusipan. Jadi, bakalong tunggal hualesara, alai tidak perlu poting, alai memang ditata terkip sawonido aturannya. Tapi sasitongna ngawasnya perekking konsep visi-visi, sasitongna ngawasnya untuk pembelajaran dan dosa botulna ke depan. Asa benar-benar pemilihan ketua PPHB ke depan harus melalui proses demokrasi yang benar-benar bermutu. Ido sasitongna cita-citaku, alai ternyata melalui proses demokrasi, itu perorganisasi tidak akan jalan. Ada persaingan, persaingan dalam arti untuk berlomba-lomba membuat visi-visi. Asa ke depan menjadi tiruan bagi generasi penerus. Alana PPHB odak molan, seada dua priori, tetapi berlanjut. Selama orang harian boho bertepat tinggal di Jabotabek, PPHB harus eksis. Itu sebenarnya. Kalau tidak eksis, berarti tidak ada orang harian boho di Jabotabek. Itu aja banyak. Itu aja hukumnya, rumusnya. Jadi, padahal Mubes ini penting. Alana polo lado hidatu tren sonari, isenapoi merorganisasi, itulah nanti yang memimpin negara ini. Alana lada berengsude, dipartai be, ikodanong do mubes. Yang anda dipertaip, dipersautau be, ikodanong do sabutul do mubes. Persautau nanti, nge-leng-lengi, api itu persautau do polun. Jadi, jadi sabutul na, momen mubesonu untuk mengajar kita semua, terutama generasi muda. Ibaen na, besertana ada unsur naposo. Maksud na, disi, asal naposo ini mengerti bagaimana sesungguhnya berdemokrasi. Itu sesungguhnya. Yang ingin kita tularkan kepada kita semua, terutama generasi muda. Jadi, dengan berat hati sebenarnya, saya menerima ini. Tetapi, apapun kondisinya, Alana lada berpilih kamu, AOP, Bang Hido, Not Forbat Mubesonu, Asa dukung kamu, Dukung kamu, Kepeng Hidusan. Alana, Kita kompak solid, Banyak cara-cara atau usaha-usaha yang akan kita lakukan bersama Untuk membangun kebersamaan, kekompakan. Dan kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang utama. Jadi, ke depan Bisi-bisi mu, Sebenarnya itu yang utama. Kita harus jadi kompak bersama. Apapun yang kita lakukan dalam pembuan, Baik suka mau duka, Kita harus kompak. Jadi, jangan lagi Ada perasaan, Nah, itu kan bukan kelompok saya, Itu kan bukan Perhutan Ami, Bukan begitu. Tetapi, kalau pengurus Menyampaikan sesuatu, Saya mohon kepada kita semua, Maulah, Maulah mendukung, Maulah hadir Di acara-acara suka dan juga Jadi, 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 Arap noro hadir Kita sudah Senapungu disohon Asara pembangun kita Membangun kebersamaan tadi, Kekompakan Dan kepedulian Molo nungdo sedolun-dolun terpenuhi Kita akan menjadi berkat Bagi orang lain. Itu yang intinya. Jadi, Jadi, Saya yakin, Abang Inang, Sudion terletak Di kita semua. Jadi, Nak kering Kata begi Pengesahan Pengkarantasan Memangwat tangga Artina Omanog Gabe Peduman di hitam Jala Aukbe Aku harus Mengarju Kepada Aturan Atau Anggaran dasar Tenggara tangga itu Jadi, Contoh Tekalipun dia Orang harian bo Yang bertembak tinggal Di Dabot-tabit Dan sekitarnya Kalau dia Tidak Mendaftar Dan tidak Memenuhi Kewajibannya Itu tidak akan Dilayani Buat Kenapa demikian? Itu dalam Organisasi Harus ada Ketegasan Malu Ketegasan Di organisasi Organisasi itu Pasti Akan Mati Jadi, Mohon Pengertian Dari kita semua Kita Mulai Ketegurusan Yang baru Nanti Harus Mengacu Ke angka Randasan Angka Rumah tangga Tidak bisa Lagi Hanya Buah pikiran Sendiri Atau Karena Karena Umuman orang lain Saya tidak Mau itu Jadi Saya Dalam hal ini Agak Saklak Dikit Sekalipun Saya Dibenci Tidak apa-apa Karena Ketua itu Hanya menjalankan Amanat Daripada Angkaran dasar Angkaran Rumah tangga Jadi Sebelum Dilantik Meloboi Asa orang Saklak Ketua Menggunakan Jadi Termasuk Tiga Rau Presiden Itu Hanya Menjalankan Amanat Daripada Undang-Undang Jadi Di PPHP Jadi Sotong Adawan Non Kita Maduk Banda Tak Resme Itu Ini Iko Kamu Do Mensosialisasi Ono Tusude Pungguan Naadong Di Hari Poh Asa Ringgap Pungguan On Nakening Di Komisi A Dikatakan Menjadi Angkota Pertama Harus Membayar Rp100.000 Dan Iuran Rp20.000 Per bulan Atau Pertahun Rp240.000 Melosodilunasi Do Menunggu Tiga Bulan Tetapi Pengurus Sudah Sudah Menyatakan Sudah Memberitahukan Tapi Masih Ngeyel Ternyata Dia tidak Mau Otomatis Haknya Tidak Akan Diberikan Oleh Pungguan Itu Harus Seperti Itu Jadi Dawa Loham Yang Pengurus Terulang Lagi Ke Pengurusan Yang Lama Hanya Menjadi Beban Pengurus Jangan Ini Kita Bersama Yang memiliki Bukan Pengurus Bukan Satu Dua Orang Tetapi Milik Kita Bersama Jadi Hidora Dalam Hapir Kuna Rampak Mahita Terutama Dewan Pembina Jadi Yang Penas Besonari Ikut Budang Do Berbuat Dewan Pembina Contoh Dewan Pembina Wajib Melaksanakan Rawat Minimal Tak Sukali Dalam Tiga Bulan Yang Diundang Oleh Dewan Pembina Dan bisa Juga Kami Dundang Setelah Ketua Ketua Umum BPHB Asa Ada Sinkronisasi Atau Sebaliknya Ketua Umum Akan Mengundang Dewan Pembina Pembina Secara Uduh Dan Juga Pengurus Lengkap Artina Ikor Rampak Do Hina Membangun BPHB Dan Pembina Pengurus Alana Fungsi Mulai Angkaran Dasar Angkaran Tangga Tumpok Si Daripada Dewan Pembina Sangat Luas Jadi Ikon Dewan Pembina Menjadi Mitra Di Dalam Membangun Pembina Dini Ido Harapan Nabi Jala Sudien Pengurus Dan Terpilih Harus Berbuah Molo Soheado Manggula Ulauna Tumpah 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 Jala Bapak Tumpah 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 Matah Matah Hanya Satu Jangan Ada Matah Matah Dua Molo Dua Matah Hari Saya Akan Mundur Artinya Sudah Dibilang Tua Begini Dia Ngenyil Itu yang Sering terjadi Walaupun Ini Organisasi Sosial Tapi Kita Harus Melaksanakan Gaida Organisasi Tumpah Organisasi Itu Baju Itu Jadi Harapan Saya Semua Mari Kita Sama-sama Melaksanakan Angkaran Dasar Angkaran Rumah Tanggal Sehingga Nama Harum PPHB Akan Berakar Terus Di Kota Jabotabek Ini Itu Harapan Saya Jalan Salah Satu Rencana Kita Kalau kita Setuju Nanti Kita Akan Membuat Pakai Laran Seni Budaya Yang Bekerja Sama Dengan Pihak Ketiga Contohnya Mungkin Taman Mini Kita Akan Bikin Pakai Laran Seni Budaya Harian Moho Dan Kita Juga Akan Kalau Ada Nanti Channel Tolong Sampaikan Kami Kalau Bisa Kita Kerjasama Dengan Pemkap Samosir Untuk Kita Bisa Mempromosikan Budaya Yang Ada Di Samosir Tentunya Nanti Kita Akan Menendalkan Artis-artis Yang Dari Harian Moho Yaitu Amang Koren Amang Amang Gimpi Ardoni Ridu Dan Lain-lain Sebagainya Dan Saya Kemarin Di rapat Terakhir Mengatakan Bila Perlu Kita Kerjasama Nanti Dengan Keluarga Sitor Sitor Orang Orang Berkenal Mereka Dijadikan Di Harian Boho Ada Museum Sitor 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 Orang Karena Itu Adalah Salah Satu Budaya Terkenal Terkenal Jadi Banyak Karya-karyanya Dan Kalau kita bisa bekerjasama dengan PIMCAP Setiap wisata yang datang ke Samosin Wajib hukumnya Berkunjung ke Museum Sitor 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 Orang Dan Cipe Itu Nanti Yang Perlu Kita Kerjasamakan Dan Saya Tahu Banyak Potensi Yang Ada Di Kita Semua Banyak Di Sini Yang Bisa Memberikan Kontribusi Mari Kita Bekerjasama Jadi Jangan Biarkan Hanya Pengurus Yang Bekerja Kalau Hanya Pengurus Terbatas Itu Saya Itu Sudah Pensiun Gak Ada Lagi Kekuatan Saya Termasuk Masalah Finansial Jadi Dukungan Dari Semua Harus Saya Hanya Bisa Memberikan Visi Yang Tadi Itulah Yang Bisa Saya Lakukan Visi Kita Yaitu Tadi Visi Kita Jangan Lupa Berciptanya Kebersamaan Kekompakan Dan Kebedulian Agar Kita Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Terutama Untuk Aryan Boho Itu Yang Paling Utama Itu Visi Itu Yang Saya Ingin Jual Kepada Kita Semua Oleh Karena Itu Saya Berharap Mari Bekerja Sama Siapapun Nanti yang Terpilih Jangan Jangan Yang Menolak Di Pengurus Ya Bahwa Menjadi Ketua Wakil Ketua Atau Ketua Bidang Ya Cuma Kemarin Di Angkaran Dasar Yang Baru Kita Udah Kurangi Struktur Yang Ada Kita Kurangi Delapan Delapan Kepala Bidang Kita Pangkas Tidak Perlu Karena Belum Progen Saya Kira Itu Yang Bisa Sesampaikan Dan Yang Terakhir Selaku Ketua Panitia Berlaksana Saya Memohon Maaf Kepada Kita Semua Apabila Tadi Ada Pelayanan Kami Kurang Berkenan Oleh Karena Itu Terjadinya Nanti Acara Syukuran Dan Pengukuhan Pada Tahun 27 Oktober Tergantung Dari Kita Semua Itu Bisa Terlaksana Bisa Juga Tidak Artinya Kalau Semua Saya Lihat Kami Lihat Nanti Tidak Ada Kepedulian Dari Kita Kebersamaan Dan Dan Dana Tidak Ada Fatalkan Itu Wacara Itu Atau Untuk Itu Alternatif Jadi Oleh Karena Itu Mari Kita Bekerja Sama Semua Jadi Sosialisasikan Kepada Saudara-saudara Kita Semua Wajib Toto 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 Ripe Wajib Kalau Sumbangan Sukare Bisa 50.000 Bisa 100.000 Bisa 1.000 Bisa 5.000 Bisa 10.000 Bisa Tak terhingga Sehingga Nanti Kita Harus Memiliki Kas Kas Awal 50.000 Itu Dari 50.000 Itulah Nanti Kita Membuat Program-program Yang Tadi Yaitu Kilar Budaya Dan Lain Sebagainya Jadi Ini Tanggung jawab Kita Bersama Kalau Mau Jadi Kita Merempas Nanti Di Tama 27 Mari Kita Bekerjasama Jadi Ima Amang Inang Naboi Pasat Tabi Kita Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Semoga Tuhan Yesus Bersama Kita Amin Kepada Yang Tuh Hormat Ketua Pembina Kami Menyerahkan Bundel Penguat Pasatau Merempoko Yang Kami Diterima Tari Dari Penguat Selamat Yang Sampaikan Oleh Dior Pembina Dibara Dior Terpilih Atau Keku Terpilih 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 Jadi merdala di bawah ini, tak pilih apa ini, bangun ini, limo, cintuamu si, jadi, si dohon loku, asaraf, mana miako kita sudah pernah ada ya, boho, di nasida, asaraf, gue itu toh merdala, nasida, di bagasan, gue orang itu hatta, jadi, nah, gue leganjang si dohon loku, dohat sama, nama dong adikamu, selamat bekerja, boleh adikamu. Oras madi hitasasude, amang doho inang, parjolo moleh ati madi Tuhan, ala dilehodo dikinaulio dihita, ima acara, mubes, dihita sude padarang boho, moleh ati dihamu amang doho inang, di sude pembina nami, boidingkan sude ulaon sadaryon, moleh ati tangan di Tuhan, ima, di pengurusan mi, eh, lima tahun belakangan ini, pengurus lama yaitu, hito, ah, naibaho, yang sudah berlelah payak, beserta perangkatnya, biarlah Tuhan yang membalas segala jari payak ke pengurusan lama. Yang ke pengurusan baru, buat tulang saya limbung, kita ucapkan selamat, dan biarlah semua kita bergandengan tangan, untuk boleh menjalankan ke pengurusan lima tahun ke depan. Empat tahun ke depan. Seperti ada tertulis di dalam 1 Korintus 15, eh, 58, jadi payahmu diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi pembergandengan tangan, dohita, untuk mengulia honon. Kesudih, dohita, mengalian roha, alo jaun, partisipasi, terlumumimah di tangian. Pertama, hitasude, akkana diharan boho, adalah diikatni ruhut-ruhut, akka perpamilion. Dah, huru nih perpamilion. Lasro aku makin terpilih, dohokibotoku, timamora nasion dosor dolok, kita sudah mendukung, kita beri dulu tepuk tangan untuk kita, timamora. Nah, mudah-mudahan di acara syukuran kita di tanggal 27 nanti, boleh campur tangan Tuhan, terlebih untuk dana yang akan diperlukan di sana. Saatikulian, dikira apa yang kita udah narehe, dulu ya nak poku, sebetulan, amat ta'am mahumpe, Pak Harbo, Pak Harbo, Pak Harbo, Pak Harbo, Pak Harbo, kami berperaduan, kita hanya ketua lama, dulu ya nak poku, ngeubahin masuk, tuh, kumpulan Pak Harbo. Asa dong, regenerasi. Nah, soal ini, nah, kita salhut, nah, nah hadir, nah dison, doa kanadong, ketanggata misalnya, Jakarta Barat, mari kita semuanya, berkerjasama, supaya nanti di hari nanya, tanggal 27, boleh hadir semuanya. Inamahulillah, dan pola wattusi, mandokata gudang, molehat, teman kita sudah, dia kena tutuhan, nami parhera poho, poros, mari kita saluhunan. Orang, orang, Jadi, di kita sudah, yang akan namasih, yang akan, Pertjolong, molehat, di doa kanadongku, kita sudah, ala, ipinitabungu, doa kanadong, jadi, di doa kanadong, pina, ya, jadi, usaha opes, sepaksimal mungkin, nabuhi, bayi naku, baringan nombok hubungi, ke dewan-dewan pembina, kota-dewan pembina yang lain, supaya lebih aktif, untuk bersama-sama dengan kita. Nah, Inamah, tarik akusin. Jadi, pengurus baru pun, saya harapkan, untuk, kalian betul-betul, satu hati, satu rasa, satu perasaan, ya, baik-baiklah, kalau ada hal-hal yang, yang perlu diluruskan, supaya semakin baik, untuk yang akan datang. Jadi, tersemanipo, hidal, ada sebutnya, siarau, ya, matapela, memang kita, tu, ada, setelah-setelah, sauluan, tu, akan, mendukung, e, pengurus baru, asal, lembaga, umbato, awliyata, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.